Berita duka, Marissa Hakwe meninggal dunia, keluarga, dan kerabat tak menyangka. Jakarta dunia hiburan tanah air berduka atas kepergian artis dan politikus senior. Marissa Hakwe kabar duka ini mengejutkan banyak pihak, termasuk keluarga dan kerabat dekat. Marissa, yang dikenal melalui kiprahnya di dunia perfilman Indonesia serta keterlibatannya dalam politik, meninggal dunia pada usia 61 tahun. Rumah duka yang terletak di kawasan Jakarta Selatan dipadati oleh keluarga, sahabat, dan kerabat yang ingin memberikan penghormatan terakhir, tak hanya dari dunia hiburan, tokoh politik dan masyarakat juga turut hadir melayat. Anies Baswedan, mantan gubernur DKI Jakarta, tampak hadir bersama beberapa tokoh politik lainnya. Anies menyampaikan rasa belasungkawah yang mendalam kepada keluarga. Marissa adalah sosok yang inspiratif, baik di dunia seni maupun politik, kehilangan ini adalah duka kita bersama. Pujar Anies dengan penuh haru. Sementara itu, aktor senior Rano Karno, yang merupakan sahabat lama sekaligus rekan main Marissa dalam beberapa film legendaris, juga hadir dengan wajah penuh duka Rano Karno, yang tampak terpukul, mengenang kenangan bersama Marissa selama karir mereka di dunia hiburan. Rami tumbuh bersama di dunia perfilmat, dia adalah sosok yang baik hati dan penuh dedikasi, saya tidak pernah menyangka kepergiannya akan secepat ini, ucap Rano. Prosesi pemakaman Marissa Haku berlangsung dengan penuh hidmat dan haru, kepergiannya meninggalkan duka mendalam, tidak hanya bagi keluarga, namun juga bagi para penggemar dan kolega yang telah merasakan kebaikan, serta karya-karyanya selama ini. Dot selamat jalan Marissa semoga Tuhan memberikan tempat yang indah di surganya. Terima kasih telah menonton!